It's too late for you X-Ball talent, tapi X-Ball masih bisa nge-stustain damage-nya Karena ada Mikasa di sampingnya, Paliya Yes, masih bisa ada backup di area sampingnya, di area belakangnya Dan bahkan Pau berusaha untuk nge-charge ke area depan Tapi tidak ada yang terkena, ternyata Gio Goy dengan Paradise Track-nya Berhasil menyebabkan seorang Bruno disusul dengan double kill Kali ini kah? Oh enggak, masih ada immortal yang pecal dari seorang Bill Yes, Pau berusaha untuk dikejar Dan kali ini Azumi bersabar dengan cincang Mencari informasi, beri diketahui pergerakannya Phantom Slash digunakan juga dari situ Oh, nice banget Tentangnya sangat bagus RRG Mika berhasil Yang akan diperlihat, dilihat terus oleh Bruno Akasha untuk di-take down Karena kali ini, udah ada dive-in karya tarot milik Bruno Akasha Oh, oh, Bill, udah mulai terpamis Sagi gitu lagi, SG-nya gak bisa ditahan Satu tarot berasal ini bom untuk buat Bruno Akasha sedikit kocer kacau Dia terus wakam, disitu udah mulai nge-legar satu hitam Ada waiting, Koi Wings, tapi Lance Insan itunya berhasil men-take down ke arah seorang Varsanya Dan chat down juga mengarah ke arah seorang Sabre Membuat RRG Mika pun agak sedikit kocer kacir Dan harus menahan pergerakan dari RRG Mika Tapi mereka harus kehilangan Tiga ini berita tarot dan Alec Tau final ball-nya di pop-up Killing 11-11 dengan seorang parat Oh, oh, BND terlalu off-site kali ini Dan kali ini pun kita bisa lihat-lihat terasa di pop-up Oh, my God Final kelinjanya membuahkan hasil Dimana Kagura harus ter-take down Mega kill berhasil Jamankan oleh seorang Sabre Alec to final ball Di luarkan Duluat temen-temen di mapak sedikit kocer kacir Runonya Mikasa harus ter-take down Tersisa seorang Azumi, Bill dan juga nal Kali ini 5-0 Dari RG Mika udah mulai masuk Red Red Eye strike jadi di pop-up juga Membuat temen-temen di mapak sedikit kocer kacir Coba untuk memukul mundur web-nya Ini ada tapi RG Mika masih belum mau Untuk melakukan setup-nya Tak belum mereka yakin Bisa langsung nge-reikus ke arah base Para dari RRG Mika Dan ini dia sudah masuk aja Wave Minionnya Berusaha untuk Dia objektif Base-nya 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 Bakal hapisah Jadi berusaha untuk nge-clear Tapi gak bisa Dan ini dia akhirnya Namun Azumi masih belum mau mundur Masih mau mengganti Dan mengganggu pergerakan Dan table Tersisa juga title Tersisa Oleh seorang Subie Dan bahkan Pasti bunuh-bunuh liten dengan dua drag Tapi bisa bunuh-bunuh liten Banget Satu shuriken saja yang dipapus seorang S Berhasil men-tagdown Coba untuk memasak area objek kita Coba untuk ngamanin wave lina yang ada Bouncing ball di popo juga Masa orang Azumi-Azumi kali ini Mendapat cempat-cempatnya Berhasil membangis Pergerakan dari seorang Azumi di area busnya Berisau untuk komit karena objek sisi-nya aja Tidak mau terlalu mugil Lagi mengicar untuk objek Sementara itu dari Bill sendiri Dia bergabung untuk memelarikan diri Tapi satu lawan tiga Dicegat di mana-mana Gak bisa ke mana-mana Dan harusnya Dia pulang aja Yah bener banget Dan tau ini udah ada kemerlihan yang terjadi Di daerah mid lane RRQ Udah mulai terpengar di stamp Sobat Jodh mengarah Ke arah satu hero Tapi pengingatan Mikasa Disitu memberatakan beberapa damage Dari Seidukir Dan dikeluarkan seorang Ash Dan oh cincau Last hit Tapi nice banget Disitu kalau kita lihat kill links Berhasil diamankan Dua hero Dari mob Akasha Kaliannya gak bisa nge-stain Pergerakan dari RRQ Mika Yang membabi buta di arah mid lane Waveline yang tertinggal Pergerakan dari RRQ Mika Udah mulai berjalan Tapi masih bisa ditahan Dari teman-teman Berkepun dulu Udah ada terdeksi dari Azumi Kalian Azumi pun udah mulai dibawa Star power lockdownnya Mengarah-star Azumi Dan nice banget Poh berhasil nge-claim Satu poin kill Dan ya Brody Udah mulai memberikan poking Tadi-tadi cancel Begitu saja Poh udah menjadi korban Tadi tempest outlet Digo check Begitu saja Tapi sayang sekali Gak bisa menghindar dari kematiannya Poh menjadi korban selanjutnya Bill Kali ini hampir saja Selamat Dengan combat ritualnya Membuka Memface check aja Pergerakan dari RRQ Sebelah arah itu Sudah dari Warperplation Di open Bahkan toh repot Memorinya Deli banget Garamon Bahkan sudah ada Pergerakan Dari seorang cowo Yang men-shatown Di area Bahkan Bahkan Azubable force Dengan shadow killnya Nawa cukup dikejar Gak bisa kemana-mana Bahkan Mika Sekali ini sudah lompatan Dengan Arjun Mika Udah mulai melakukan Pogai gara-gara Oh my god Shadow kira dikeluarkan Dan damage Yang galogis banget Saat segera berhasil Diamankan Dua shiro Ditumbangkan Dan all argue Mika Merbuka lebar Untuk ngalamin Dan ngapokin Ke area dalam Sudah ada Void Kristos juga Bersama dengan Void Blast Untuk menghalau pergerakan Bersama dengan RRQ Tapi Di area depan Mencoba untuk membaikkan Dapatkan Di area device Dapat 2 orang Bahkan Pergil Dapatkan Cukup sekarat Nah harus punggung Mundur ke area pelanggan Tapi Plainnya cukup dicicil Masih bisa pertahan Dengan ada Void Selanjutnya Dan nice banget Kabura Disitulis terpop Dan Kali ini pun Kita bisa lihat Di mana Cidu Kiru Dari seorang Asa Mulai masuk Dari map Akasa Dari map Akasa Dari map Akasa Kali ini pun Wife Minion Penunjang Pergerakan Dari area Gemika Masih ada Di area Midlane Dan mulai berjalan 3 hero Tersisa Dari map Akasa Kali ini memiliki PR besar Piran Revice Sudah mulai connect Dan ini dia Game yang kedua Pengaruh banyak Soalnya Asnya masih bersembunyi Tapi Poe Sepertinya Bakalan menjadi Pain Untuk teman-teman Dari Kekrejukan Usah keluar juga Asnya Bakalan langsung Coba untuk Dila Ex Tapi Karena Anaknya Usah Dan mundur lagi Kebelakang Total Dipegang Sama Atas Wow Oh Tapi Ex Aduh Yang tadi Udah kabur Harusnya Dia mundur Dia masih Agak Terlalu Greedy Walaupun Dia udah Sekarang Tinggal Lagi Dengan adanya Jatuh Yang udah Dikeluarin Sama Seorang Proplek Namun Di belakang Lele pinggan Dapetin Dua Orang Lagi Dan sekarang Bokelin Kebelakang Baka Baby Sini Juga Solo Yang Memberikan Ultimagenya Tapi Kearah Seorang Bokelin Lele pinggan Masih Full Pengen Bokelin 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 Juga Baby Sampai Bondur Tapi Dari Geocoid Segini Dia udah Nggak Berhasil Ngambil Karena Seorang Magical Membantu Kearah Seorang Kali Tapi Pesnya Bisa Dikit Lagi Dikit Lagi Tapi Gada Minion Terakhir Lihat Ada Lagi Lele pinggan Ke Alah Tengah Maju Lagi Phantom Strasya Menjelaskan Satu Kill Dua Kill Double Kill Sudah Diamankan Lagi Lagi Apa Yang Terjadi Tapi Porto Menjelaskan Satu Kill Yang Diamankan Masih Bisa Kabur Mijir Baka Menumbangkan Dia Terlalu Dekat Bahaya Di Pick up Sama Alam Simika Loh Iya Harus Protokol Kesehatan Juga Ya Belum Ada Oke Hopefully Gak Ada Disini Langsung Lihat Disana Gila Wip Tidak Keluarkan Final Blok Ada Belakang Eh Di Depan Semuanya Masih Ada Hardgun Tapi Akhirnya Bakal Ditumbangkan Oleh Rose Teng Tersetia Sekarang Anar Qumika Coba Untuk Endgame Ejector Keluar Ke Arah Pokelin Dia Bakal Ditumbangkan Dan Ini Legendary Sudah Diamankan Oleh Seorang Lele Pinkkan Masih Ada Bravest Fighter Guys Gak Bisa Anti CC Tapi Dari Seorang Misty Terbang Barang Angus Sini Jai Para Dari Oleh Oleh Jauh Dari Lagi Tapi Jenin Yang Gak Bisa Selamat Ash Terlalu Sakit Dibetal Balik Dan Lucy Juga Harus Menghilang Double Kill Untuk Seorang Ash Tiga Pemain Daman Diri Sementara Itu Winnie Dibrak Jawa Sirk Ini Eagle Tapi Ternyata Itu Membuka Ulti Dari Seorang Wanwan Cukup Sakit Sementara Itu Temples Of Bid Kara Masih Bisa Selamat Gila Itu Berani Bang Tapi Lucy Belum Berarti Sampai Disini Masih Mau Lagi Triple Kill Lagi Lagi Untuk Seorang Ash Oh My God Sampai Lagi Lagi Akan Respon Dari Kedua Tim Mulai Bermain Pasis Terutama Dari Lokaira Yang Mereka Tahu Ketinggal Tertinggal Network Sebanyak 3000 Tapi Ejector Karya Depan Diku Oleh Ash Dan Lansu Aja Monster Kill Tanpa Lama Lagi Berhasil Dikantong Oleh Seorang Link Ditambah Free Bisa Membuka Pender Datang Mengeluarkan Smart Misil Nya Karena Lucy Sudah Mendapatkan Satu Lagi Sementara Itu Lalanix Masih Bisa Kabur Street Nya Bakal Memberikan Backup Tapi Yoboy Lewi Pinkan Dan Juga Po Mantau Di Sementara Dikeluar Street Ya Udah Dalam Keadaannya Bo Tapi Po Nya Udah Masih Aja Shield Dari Jek Sementara Itu Sjr Depan Dari Seorang Legendary Bakal Dikas Dari Link Tapi Ternyata Boy Tertangkap Dari Ternyata Tapi Basenya Basenya Lanjut Mencoba Dari Masih Bersang Untuk Diklir Oleh Teman Dari Low Kairal Dan Akhirnya Jeni Terkena Crossbow Teng Tidak Tertahankan Dan Cukup Sekarat Memain Menyisakan Dua Orang Dari Loh Kairal Tapi Ternyata Arachimika Memilih Untuk Mengguncuk Semua Dari Petertara Ternyata Satu Orang Lagi Lunok Terkena Ejector Dan Drani Damage Damagenya Dari Setengah Darah Begitu Terkena Satu Fender Air Strike Sementara Itu Ocean Nogiti Dipakai Tapi Ziri Masih Punya Immortal Masih Bisa Breakout Untuk Pulang Yang Harus Dilakukan Oleh Teman-teman Eloha Kira Adalah Melakukan Defensive Dengan Secepat Mungkin Tapi Kalau Udah Digemput Sama Lima Orang Tret Berhasil Dapetin Tapi Masih Bisa Kabur Kuinginya Dengan Menggunakan Guiding Win Ash Randa Berhadapan Langsung Sama Lalanix Tapi Masih Berhasil Dibadakan Oleh Seorang Lalanix Bahkan Tret Nebehin Molina Smudge Masih Bisa Kabur Masih Harus Mulai Untuk Tikit Tapi Kalau Begini Lord Nggak Bisa Dikontes Masih Bisa Dapat Tentunya Oleh Seorang S Dan Harus Mundur Dulu Pokok Balik Mundurnya Karena Sekarang Sirinya Udah Mulai Kembali Lagi Poe Udah Punya Imbut Pecah Tapi Masih Ada Winter Bajan Namun Satu Basic Attack Dari Seorang S Penetration Selain Dari Sepatonya Mungkin Genius One Bersama Dengan Divine Gle Bisa Jadi Tapi Kalau Kita Ngeliat Lagi Sebentar Karena Poe Udah Tapi Gio Goy Sudah Meledak S Dari Atat Depan Langsung Ke Belakang Untuk Mengadulkan Seorang Siri Masih Bisa Ditebein Oleh Seorang Trit Dan Juga Lalan Diambil Seorang S Yang Dia Cukup Pede Dengan Memiliki Immortal Dia Maju Ke Depan Tapi Berhasil Mendapatkan Satu Buah Frontliner Yaitu Kufra Oh Lihat Bloodnya Guys Ditahan Pulang Gap 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 Ash Masih Ada Untuk Dihabisin Sementara Itu Ronte Joker Udah Dibuka Weather Air Fri Hujan Dari Mana Membuat Semakin Pusing Mereka Harus Bisa Nge Defense Bertiga Gimana Caranya Tapi Gio Goy Sudah Pecai Montanya Sekarang Dia Langsung Di All-In Sama Seorang Lucy Tapi Ruff Wave Masih Bisa Membantu Menyelesaikan Miniat Ini Juga Bakalan Langsung Mengeluar Lash Tahan Dulu Masih Bisa Selamat Keluar Dari Ujung Weather Air Strike Tapi Hati-hati Jenny Masih Ada Wint Tep Lele Pinkan Dan Face Sudah Berhasil Diamankan RRQ Mika Wow Congratulations Bagi RRQ Mika Karena Kau